Bagi masyarakat Gorontalo, desa Torosiaje yang berlokasi di kejamatan Popayato, Kabupaten Pohuato, sudah tidak asing lagi. Desa terapung yang berlokasi di pesisir laut ini merupakan kawasan pemukiman yang ditinggali masyarakat suku Bajo. Selama ini, desa Torosiaje sudah cukup terkenal dengan ciri khasnya sebagai desa terapung, dengan aktivitas masyarakatnya yang mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan. Pemandangan alamnya yang bagus menjadikan banyak wisatawan lokal dan manca negara berkunjung ke wilayah ini. Untuk lebih mengenalkan objek wisata desa Torosiaje, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyulap kawasan hutan mangrove yang hidup di kawasan desa Torosiaje untuk dijadikan ekowisata baru. Untuk mengawal rencana ini, pemerintah provinsi telah membentuk forum kolaborasi pengolahan kawasan ekosistem esensial mangrove Torosiaje serumpun. Kita melestarikan mangrove yang ada di kawasan Torosiaje. Hal-hal yang berkembang tadi, kita ingin kawasan mangrove ini, kita mulai dari yang di Torosiaje, kita lestarikan dalam bentuk kawasan ekoturism. Dan untuk ekoturism ini kita sudah banyak modal. Pemerintah juga merencana untuk merancang kawasan mangrove di desa Torosiaje dengan luas area kurang lebih 1.278 hektare. Akan dibuat lokasi wisata yang mirip seperti lokasi wisata mangrove in love yang berada di Gorontalo Utara. Pengolahan kawasan ekosistem esensial ini dilakukan dengan prinsip konservasi dan dilaksanakan dengan sistem kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat desa setempat. Diharapkan pengembangan kawasan esensial mangrove di desa Torosiaje ini dapat memberikan perlindungan ekologi dan memberikan jasa lingkungan, serta kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan mangrove.